BIO DATA DAN AGAMA YOLAYULANA VOLI CANTIK ASAL BANDUNG BIO DATA DAN AGAMA YOLAYULANA menjadi perhatian para penikmat olahraga bola voli yang menjadi salah satu pemain yang sukses membawa Bandung BJB Tanda Mata menjadi juara tim Putri Proliga 2022 Selain piawai dalam melakukan blok dan smash Yola Yuliana juga dikenal sebagai atlet poli cantik di tanah air Tak heran jika media sosialnya banyak diikuti para penggemar Berikut kami rangkum biodata lengkap Yola Yuliana Yola Yuliana lahir di Bandung 16 Mei 1994 Sejak masih kecil dia sudah akrab dengan dunia bola voli Bakatnya di lapangan diwarisi dari sang mamah yaitu Mira Mutiara Saat remaja dia sudah dimasukkan ke klub bola voli Alco Bandung Di tahun 2009 Yola Yuliana melakukan debut profesionalnya bersama Bogor Prayoga Unitas Penampilan di lapangan yang mengesankan terus dia tunjukkan Hal itu membawa Jakarta Elektrik PLN tertarik untuk merekutnya Meski bukan menjadi pemain utama namun penampilannya selalu ditunggu oleh para penggemarnya Baru-baru ini Yola telah dilamar oleh sang kekasih Vincent Trivaldi Kosasi Merupakan pemain basket asal Polita Jaya Bakri Jakarta di Pentas IBL 2022 Dilansir dari beberapa sumber Yola Yuliana beragama Islam Hal ini didukung dari beberapa postingannya di Instagram miliknya Yang sedang merayakan Idul Fitri di tahun 2021 lalu Yola Yuliana beberapa kali berhasil mengantarkan Jakarta Elektrik PLN menjadi juara Proliga Walaupun sudah mengantarkan timnya meraih banyak gelar Yola memilih untuk fokus untuk melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bagasasi dan meninggalkan klubnya Yola pernah mengundurkan diri dari tim Naswoli Indonesia di Pentas Seagames Tidak nyaman dengan peraturan di Wisma Atlet Dan tidak bisa bersosialisasi dengan seniornya menjadi penyebab dirinya mengundurkan diri Kesempatan datang untuk ketiga kalinya Kali ini dia menerima tawaran tersebut karena sudah matang pengalaman Wanita berpostur tinggi 180 cm ini mewakili tim Naswoli Indonesia pada event Seagames 2015 dan 2017 Tak hanya bersinar di tim Nas Yola juga balak-balik tampil memukau di ajang Proliga Setelah tiga musim bersama Jakarta Elektrik PLN Yola sempat hengkang bersama Jakarta BNI 46 pada musim 2017 dan 2018 Tak selalu bernasib baik Yola hanya mampu meraih gelar juara ketiga karena penampilan kurang maksimal Di musim tahun 2019-2020 kemudian Yola bergabung bersama Bandung BJB Tanda Mata Di musim itu Yola belum sempat bermain karena Proliga dihentikan karena wabah COVID-19 Kesabaran itu berubah manis di tahun 2022 Pada musim itu Yola mampu mengantarkan Bandung BJB Tanda Mata menjadi juara Usai mengalahkan petok kimia gresik pupuk Indonesia Pada ajang Grand Final Itulah rangkuman biodata dan agama Yola Yuliana Semoga informasi tersebut dapat lebih mengenal Yola Yuliana Pemain volley cantik di tanah air